Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Zuhdan Kamal Abdillah, peserta kelas C OTKP Pendidikan Guru Vokasi tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Penjandangan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil kerja video saya di LK32, yaitu mengoperasikan sistem informasi. Pada video ini saya akan menjelaskan mengidentifikasi cara kerja sistem informasi, kemudian menentukan jenis informasi yang dibutuhkan, membuat sistem informasi seminar, biaya konsumsi, dan sertifikat pembicara moderator, membuat undangan seminar, membuat daftar hadir seminar, dan terakhir membuat notulen hasil seminar. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Pagi Bu Ratna, begini saya ingin membahas diskusi mengenai kerja variawan kita. Jadi dalam satu bulan terakhir, saya melihat hasil rekapitulasi kita, ternyata saya melihat ada penurunan kinerja variawan selama satu bulan terakhir. Berdasarkan diri data itu, sepertinya kita perlu melakukan penelitian atau melakukan pelatihan khusus, Bu. Untuk poin-poin ketidakdisiplinannya di bagian apa ya, Pak? Kalau untuk poin-poin ketidakdisiplinannya, yang pertama, beberapa karyawan itu mengalami penurunan dalam disiplinan waktu. Jadi beberapa karyawan mengalami terlambatan, atau mungkin dalam rekapitulasi artisansinya itu, ada beberapa yang kosong dan juga terlambat, sehingga kelihatannya kita perlu melakukan sesuatu, Ibu. Oke, kalau gitu kita harus kasih pengarahan deh. Lebih baik kita kasih pengarahan dulu dan pelatihan untuk karyawan-karyawan yang lain, biar tingkat disiplinnya kembali lagi seperti normal. Menurut Bapak gimana? Mungkin bisa juga yang pertama memberikan pengarahan, kemudian yang kedua mungkin kita perlu memberikan atau menghadapkan seminar, yang kalau memang kita ingin menghadapkan seminar, kelihatannya pada bulan Desember itu waktu yang memungkinkan, khususnya di Desember pada minggu kedua. Tapi mungkin kita perlu membahas lagi sih terkait akomodasi dan juga tempatnya, khususnya ada transportasinya. Oke, kalau misalkan mau dilaksanakan di minggu kedua, detailnya bisa dicatat dulu mungkin. Jadi kita akan ada seminar ya tadi ya, seminar aja nanti pembicarannya bisa Ibu Susi Riana sebagai divisi SDM di kantor utama, kemudian nanti bisa dimoderatory oleh Ibu Dia. Kemudian untuk seminarnya di minggu kedua, saya cek jadwal dulu, mungkin bisa tanggal 10 Desember, di Jalan Peterongan Sari nomor 2 Semarang. Dan untuk semuanya, semua karyawan yang di perusahaan utama, dan yang cabang diundang semua ya untuk pesertanya ya. Kemudian untuk range biayanya sekitar 450, tapi nanti bisa kita cek lagi. Dan itu sudah termasuk penginapan. Ingat, sudah termasuk penginapan. Jadi tidak hanya satu hari, berarti tidak hanya tanggal 10 Desember ya. Kemudian penginapan di Hotel Plaza Semarang, tetapi untuk transportasi ke penginapannya, maaf, ke tempat pelaksanaannya, nanti dibebankan ke kantor masing-masing. Begitu saja untuk detailnya. Kira-kira ada yang kurang untuk detailnya? Detail acaranya? Saya mungkin cukup sampai sekian aja, Bu. Yang jelas, nanti kita coba melobi Ibu Susi Riana, selaku Kepala Divisi SDM Kantor Utama, dan juga nanti moderator adalah Ibu Dia Ayuratna, dan juga seminar kita akan merencanakan pada tanggal 10 Desember 2021, di Jalan Peterongan Sari nomor 2. Ya, benar. Dan untuk diayanya, kita mungkin akan merencanakan sekitar 450 ribu include dengan penginapan. Mungkin seperti itu saja Ibu, akan saya proses segera terlebih dahulu, nanti setelah saya proses, mungkin Ibu akan memohon untuk mengoransinya. Oke, terima kasih Pak Kamal, waktu itu segera laksanakan. Oke, akan saya proses segera. Terima kasih, Bu Ratna, saya permisi terlebih dahulu. Oke. Kita perlu mempersiapkan administrasinya terlebih dahulu. Yang pertama, kita membuat sertifikat dari seminar tersebut. Karena pesertanya ini ada banyak, tentunya kita akan kurang efektif jika kita buat satu per satu. Sehingga, dalam membuat sertifikat, saya memanfaatkan fitur Mile Merge yang ada di Microsoft Office Word. Di mana, di Microsoft Office Word ini, saya sudah punya datanya. Kemudian, saya tinggal memasukkan Start Mile Merge, kemudian saya pilih file atau sumber data. Ini saya pilih sumber datanya. Nah, ini adalah sumber datanya. Jika kita klik Next, nanti otomatis besertanya akan menyesuaikan dengan sumber data yang kita punya di Microsoft Office Word. Ini untuk sertifikat sudah jadi. Seperti ini sertifikatnya. Kemudian yang kedua, undangan seminar. Nah, ini adalah undangan seminar yang saya buat. Undangannya seperti ini diketahui oleh Bapak Indra Gunawan selaku pimpinan. Pada tanggal hari seminar ini, tanggal 23 November, undangannya untuk seminar pada tanggal 10 Desember, yaitu tepatnya hari Jumat. Kemudian selanjutnya, saya perlu membuat daftar hadir seminar. Nah, ini adalah daftar hadir seminar. Seperti ini, daftar hadir seminar pada tanggal 10 Desember. Data hari seperti ini, kemudian ditandatangani oleh pimpinan. Oke, selanjutnya adalah selanjutnya adalah notulens seminar. Ini adalah format notulens seminar, di mana ada keterangan hari, tanggal untuk harinya Jumat, tanggalnya 10 Desember 2021. Waktunya sekian. Tempatnya gedung pertemuan. Kemudian ini masih kosong, karena ini adalah formatnya terlebih dahulu. Diketahui oleh pimpinan, dan juga ditandatangani saya sendiri sebagai notulens atau notulens. Terima kasih. Demikian hasil video saya di LK 3.2, yaitu mengoperasikan sistem informasi. Semoga bermanfaat. Saya Zudan Kama Abdillah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.